Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini penulis ingin bahas videonya ktc02 Hai yang judulnya khusus subscriber ku Hai aduh hehehe enggak kewajah tulisanku jadi videonya judulnya reaksi kupas otomotif mengapa oli cepat oli lebih cepat hitam daripada migot ini videonya dari ktc02 ya Hai dan Hai eh yang utama dulu ya Hai yang pertama ini enggak sesuai dengan urutan ah time frame videonya yang pertama adalah di menit tiga puluh dua tiga lima detik tiga lima di video tersebut Hai penulis itu diomongkan ini katanya intinya kita suruh pakai minyak goreng jadi Hai dia menyebut bahwa penulis ini nyuruh orang-orang pakai minyak goreng Hai apa bener seperti itu apa bener penulis nyuruh orang-orang pakai minyak goreng eh dia maklum ya orang mungkin dia lihatnya sekilas-sekilas tidak melihat keseluruhan ya dan pakai minyak goreng itu seakan-akan 100% minyak goreng eh dia nggak tahu bahwa penulis ini tidak merekomendasikan 100% minyak goreng dan penulis itu sering kalau eh menyarankan orang yang pakai minyak goreng itu adalah 10% dulu jadi eh sekarang ini ke siapapun juga kalau ada orang tanya pakai minyak goreng atau enggak penulis ngomongnya coba maksimal 10% dulu dan penulis juga mempersilahkan mereka untuk membandingkan sendiri membandingkan sendiri antara pakai tanpa minyak goreng dengan kalau pakai minyak goreng jadi penulis sering menjawab pertanyaan itu menjawab komentar-komentar minyak goreng bagus atau enggak Hai penulis ngomongnya silahkan saja dibandingkan jadi eh penulis persilahkan mereka misalnya ya karena eh 10% misalnya motornya butuh 800 mililiter maka penulis persilahkan isi ke olinya 720 atau 700 mililiter Hai jadi penulis persilahkan isi olinya segitu dulu dirasakan sampai misal 40 km ya karena eh yang tanya-tanya itu selalu tanya juga oli mesin yang bagus jadi karena olinya sudah beda ya penulis rekomendasikan coba pakai oli mesran Nesa M40 atau mesran B40 dulu terus habis gitu eh misal 40 km atau 50 km baru ditambahkan minyak goreng sesuai yang kurang badi entah 80 mililiter atau 100 mililiter jadi seperti itu membandingkannya penulis juga mempersilahkan mereka yang misalnya enggak ganti oli ya misalnya lagi pakai oli total pakai oli enduro pakai brima XP ya pakai oli West macam-macam termasuk BMW silahkan coba tambahkan 10% dulu ke oli yang sudah kepake biasanya kalau 10% itu tidak begitu apa ya membayakan ya mau itu mobil mau itu motor 10% dan tentu mereknya harus filma atau KCO ya kalau tidak ingin masalah merek-merek yang harus dihindari itu salah satunya adalah Fortun Sania itu ya karena ya sudah ada pengalaman-pengalaman jelek dari mereka yang pakai itu jadi penulis itu di video respon untuk KTC 02 tidak mengajak menggunakan minyak goreng penulis coba lihat ulang video penulis kok enggak nemu ya enggak ada penulis ngomong ayo pakai minyak goreng dan kalaupun penulis ngajak pakai minyak goreng enggak banyak cuma 10% maksimal awal awal ya untuk berikutnya tergantung keperluan jadi itu ya soal yang intinya kita suruh pakai minyak goreng enggak penulis bahas itu bukan untuk ngajak orang pakai minyak goreng untuk apa ya mengklarifikasi saja ya jadi bukan minyak gorengnya yang penulis pentingkan tapi dari dasar-dasarnya dan video dan video reaksi itu penulis juga ingin komentari juga karena masih banyak informasi yang menurut penulis enggak benar terus yang kedua adalah di menit 4.19 jelas lebih panas oli daripada mikor penulis enggak inget ya penulis lihat lagi juga kok enggak nemu ya penulis ngomong lebih panas oli daripada mikor yang jelas ya yang jelas kalau dari pengalaman-pengalaman yang pakai minyak goreng antara mesin jadi lebih panas atau lebih dingin ketika pakai minyak goreng itu tergantung merek jadi merek minyak goreng itu sangat mempengaruhi kalau pakai contoh saninya Fortun terus Sabrina terus apa mana merek ee 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 dan bisa terjadi sebaliknya kalau pakai misalnya pakai merek bimoli klasik atau filma cuma kalau pakai bimoli klasik banyak yang mengeluh jadi ngelitik mesinnya terutama di mobil jadi ngelitik itu sepertinya bimoli klasiknya mempengaruhi pembakaran nah ngelitik ini enggak terjadi ketika pakai filma jadi pakai filma itu enggak ada ngelitik nah pakai filma kebanyakan malah justru ngomong mesin itu lebih dingin setelah pakai campuran minyak goreng perhatikan ya campuran ya penulis tidak merekomendasikan 100% minyak goreng jadi hanya sebagai campuran dan sebagai campuran mesin itu bisa jadi makin mempanas kalau pakai merek-merek Fortun saninya dan merek-merek acau yang lain tapi bakal jadi makin dingin kalau pakai merek filma jadi untuk pertanyaan untuk statement bahwa dianggap penulis ngomong oli itu pasti lebih panas dari minyak goreng penulis enggak tahu di menit berapa penulis ngomong kayak gitu penulis lihat tadi kok enggak merasa ngomong nggak gitu yang jelas kalau hubungannya dengan minyak goreng ya kalau minyak gorengnya adalah minyak goreng rekomendasi seperti film atau maka efeknya adalah mesin jadi lebih dingin dan ada merek rekomendasi karena merek yang tidak direkomendasikan seperti Fortun dan saninya itu bisa bikin mesin panas ada ya ada mungkin ya silahkan tanya tanya lah pasti ada lah jadi pakai Fortun atau pakai saninya itu malah bikin mesin jadi panas jadi best untuk soal oli lebih panas dari minyak goreng itu ya jawabannya adalah tergantung dari merek minyak goreng yang dipakai ya seperti hanya oli lah oli merek beda ya kemampuannya beda walau sama-sama orisinilnya ya terus eh menit 25.31 penulis bilang minyak goreng itu enak karena cepat memindahkan panas tapi kok malah menyarankan pakai eh oli kental ini berhubungan juga dengan yang 32 menit 32.11 penulis dibilang oli yang bagus itu adalah yang encer jadi ada dua pernyataan tuduhannya dia ke penulis bahwa penulis ngomong oli bagus itu yang encer terus yang berikutnya adalah penulis ngomong minyak goreng itu eh cepat memindahkan panas karena lebih encer tapi kok penulis rekomendasinya oli mesran SI40 eh penulis ini kalau soal encer kental tahu sendirilah penulis selalu ngomong jajalan bisik karena apa karena kondisi orang beda-beda cara orang pakai motor beda-beda cuacanya orangnya beda-beda jadi yang namanya kental atau encer itu bisa nggak sama motornya sama yang pakai beda ya bisa hasilnya beda motornya sama orangnya sama pakai di pegunungan dengan pakai daerah pinggir pantai seperti disini ya beda oli kalau terlalu kental itu apa ya pakai berat berat tapi suara mesin halus oli kalau terlalu encer gimana ya berat juga berat tapi suara mesin kasar jadi ada beda disitu ya beratnya juga berat beda ya kalau oli terlalu kental itu beratnya eh mesin itu nggak kuat muter gitu ya kayak harus nabrak apa ya nabrak angin atau nabrak air kayak kalau lewat banjir gitu mesin itu susah muter bahkan sampai kadang susah nyala mesin kalau oli terlalu kental nah kalau oli terlalu encer enteng tapi begitu mesin sudah panas kentalis kentalis begitu mesin sudah panas terasa ada hambatan jadi terasa jadi terasa jadi terasa oli itu eh kayak perut gitu ya ketika apa apa di gas gitu di RPM rendah henteng jadi di awal-awal gasnya henteng tapi begitu makin kencang makin berat karena beban makin besar ya mesin sudah menyala tapi eh ketika sudah nyala suara mesin akan berisik asak-asak terus kayak ada yang ngerem gitu ya karena ada gesekan terus kemudian disertai getaran dan macam-macam dari penulis itu tidak merekomendasikan dengan oli encer yang penulis rekomendasikan adalah menyesuaikan kekentalan dengan kondisi pemakaiannya jadi untuk kekentalan ini harus cari sendiri-sendiri kalau misalnya olinya terasa terlalu encer ya pakai yang entah kalau terasa olinya terlalu kental ya pakai yang encer jadi entah ya mas ktc02 itu eh lihat di bagian mana di video penulis ya sampai punya kesimpulan seperti itu sampai ngomong penulis bilang bahwa oli penulis eh bahwa oli yang penulis rekomendasikan itu adalah yang encer maaf itu nggak benar ya soal encer itu bisa memindahkan panas lebih baik itu kan salah satu sifat ya salah satu sifat belum tentu sifat itu juga yang dingin enggak oli kalau terlalu encer itu seringnya adalah panas mesin ya karena pemanasan mesin disebar secara merata ya bakal kerasa panas sementara itu kalau pakai oli kental ya panas mesin bakal terhambatkan bakal tidak tersalurkan jadi panas mesin itu terfokus di satu tempat saja itu bedanya jadi sifat pemindahan panas sendiri itu ya belum tentu baik tergantung pada kebutuhan untuk soal mesin jadi panas atau dingin sendiri ada juga faktor lain yaitu faktor aditif orang yang pakai ditanjakan misalnya ya akan ngomong pakai mesran Nesa M40 itu enggak enak kenapa enggak enak karena rupanya untuk tanjakan itu lebih cocok pakai oli yang aditifnya banyak yang ZDDP nya banyak jadi untuk mereka-mereka yang sering naik turun gunung ya medannya naik turun itu yang lebih cocok adalah mesran B40 sementara itu yang macet-macetan jalan lurus gitu ya untuk kebut-kebutan gitu yang lebih tahan mesran Nesa M40 tentu kalau sekarang kita pakai nya tidak 100% mesran Nesa M40 tidak 100% mesran B40 kalau pakai mesran B40 ada campurannya 10% bilma kalau misalnya daerahnya dingin dan mesran B40 terasa berat minyak gorengnya bisa pakai 20% atau bahkan ya kalau untuk mobil bisa sampai 50% sementara itu mesran Nesa M40 juga tidak dipakai 100% mesran Nesa M40 mesran Nesa M40 itu 10% bilma ya tentu disesuaikan juga ya kalau eh daerahnya dingin sekali ya tidak cuma segitu saja ya enggak cuma 10% ya bisa sampai 50% juga juga ada tambahan lain yaitu oli samping gasolige 1000 ada tambahan oli samping ini karena ya mesran Nesa M40 aditifnya minim kurang aditif yang jelas kalau mesran campurannya adalah 5% gasolige 1000 terus setelah itu filma rasio filma nya disesuaikan dengan kebutuhan jadi oli mesinnya dikurangi filma nya ditambah kalau misal ya untuk beberapa kasus pakai mesran SAE 40 ternyata terlalu encer ya mau gak mau harus pakai oli 20W50 karena di Indonesia ini gak ada oli single grade SAE 50 yang murah ya ada SAE 50 tapi mereknya Harley Davidson harganya 300 berapa per liter kamu larangan kan dia ya wes pakai 20W50 atau 15W50 opsinya ada oli Vastron 15W50 oli wind 20W50 tapi yang gambar mobil kemana oli FK 10W50 apa mana mboh lupa itulah ya pilihannya itu penulis terakhir kan coba Petronas 10W50 Petronas sintium itu rasanya gak kaya oli 20W50 kurang kental kalau misal mesran B40 campur 50% minyak goreng kurang encer itu wilayah 0W20 kalau menurut penulis pakai 0W20 boxing merek apalah yang merek bagus yang angka point-nya titik tuangnya itu kalau bisa yang minus 60 derajat celcius kalau gak gitu yang minus minus berapa angka 50 berapa kalau yang 42 itu kurang 48 roto-roto ya sebaiknya cari yang minus 50 berapa karena sekalian cari oli yang kemampuannya lebih baik ya wis itu saja terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih